Assalamualaikum sahabat-sahabat semua, bertemu lagi dengan channel Ngaji Ilmu 85. Jangan lupa, like, komen, dan subscribe. Setiap manusia, pasti melewati 4 fase kehidupan, yaitu alam rahim, alam dunia, alam kubur, dan alam akhirat. Di setiap alam yang kita tempati, pasti ada suka dan duka, ada kenikmatan, dan ada kesengsaraan. Setelah berada di alam dunia ini, manusia akan melanjutkan kehidupan yang baru, yaitu di alam kubur. Saat di alam kubur, manusia juga mengalami suka dan duka, atau yang disebut dengan nikmat kubur, dan siksa kubur. Ada salah satu perbuatan manusia di alam dunia, yang bisa menyebabkan siksa kubur. Untuk lebih jelasnya, perbuatan apa yang menyebabkan siksa kubur, mari kita simak, kisah berikut ini. Suatu hari, Rasulullah SAW, melakukan perjalanan dengan para sahabat-sahabatnya. Kemudian, Rasulullah SAW berhenti di dekat dua makam, dan memumut pelepah daun kurma yang basah. Dan beliau mematahkannya menjadi dua, dan menutupkannya masing-masing di atas makam tadi. Melihat hal ini, para sahabat bertanya-tanya mengapa Rasulullah SAW melakukan hal itu. Rasulullah SAW kemudian menjelaskan, bahwa penghuni alam kubur itu, tengah mendapat siksa kubur, yang dengan izin Allah SWT, Rasulullah SAW bisa mendengar pedihnya rintihan kedua penghuni makam tadi. Sambil menutup atas makam tadi, dengan pelepah daun kurma, Rasulullah SAW menjelaskan, bahwa keduanya disiksa di dalam kubur, hanya karena masalah yang dianggap remeh. Yaitu ketika buang air kecil, tidak mensucikannya dengan baik. Karena banyak percikan air kencing yang najis, menempel di kain, yang digunakan untuk sholat. Oleh karena itu, kita sangat dianjurkan agar selalu bersih, dan suci dari najis, serta tidak buang air kecil di sembarang tempat, karena bisa menurunkan derajat kita, sebagai manusia yang beretika, yang membedakan perilaku manusia dengan perilaku hewan. Selain itu, buang air kecil sembarangan bisa merugikan lingkungan sekitar kita, dengan bau yang menyengat. Demikian penjelasan video ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.